Intro Setelah selesai dilaksanakannya upacara bendera di SMKN 13 Palmerah, Jakarta Barat, Humas Polres Metro Jakarta Barat sempat melakukan perbincangan dengan Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Henki Haryadi, dengan didampingi Kapolsek Palmerah, Kompol Armunanto Hutahayan, dan Kepala Sekolah Ibu Arumsari, seputar bahaya penggunaan narkoba pada kalangan siswa-siswi atau pelajar. Kapolres Jakarta Barat juga menyampaikan bahwa narkoba jenis ganja itu adalah jenis narkotika yang harganya memang lebih murah dibandingkan dengan narkoba lainnya. Namun demikian karena harganya yang relatif murah, justru lebih mudah menjangkau dan dikonsumsi oleh kalangan remaja, termasuk anak-anak pelajar. Tadi sempat menyinggung masalah narkotika yang baru saja diungkap oleh Polres Metro Jakarta Barat. 1,3 ton, bukan kilo loh, ton, bukan kuenta lagi, ton. Begitu besarnya. Namun bagaimana menurut beliau dan apa yang akan dilakukan terhadap siswa-siswi kita? Selamat pagi, komandan mohon izin sekalian. Bagaimana upaya Polri terhadap anak-anak generasi muda, khususnya di lingkungan sekolah tentang bahaya narkotika? Jadi nanti ke depan secara setimultan kita akan adakan penyuluan-penyuluan ke sekolah-sekolah tentang bahaya narkotika ini. Dan memang ini mempunyai suatu program dari kepolisian terkait dengan strategi Polmas ya, community policing. Di mana tugas Polri bukan semata-mata dalam hal penindakan tetapi pada fase preemptif. Nah khusus mengenai narkotika ini memang ini sangat berbahaya, apalagi terkait dengan ganja yang kita tangkap kemarin 1,3 ton. Memang dari sisi harga mungkin itu murah dibandingkan narkotika yang lain seperti sabu dan lain sebagainya. Tapi ingat, dengan harga murah ini justru dikonsumsi oleh pelajar. Lebih lanjut, Kapolres juga menyarankan agar dalam kalangan siswa ada dibentuk satuan tugas di kalangannya. Hal tersebut berguna untuk memantau jangan sampai rekannya sendiri terkena penyalahgunaan narkoba. Seperti yang baru saja diungkap oleh Polres Metro Jakarta Barat beberapa waktu lalu yang menyita perhatian publik, yaitu 1,3 ton dari jenis ganja yang berhasil disita. Kepala sekolah Ibu Arum Sari sangat setuju apabila ditindak lanjuti mengenai penyuluhan dan pembentukan satuan tugas di kalangan pelajar. SMKN 13 siap mendukung agar anak-anaknya benar konsentrasi dalam menuntut ilmu dan bersih dari bahaya narkoba. Kami mendukung, akan kita adakan nanti satgas di rumah kita sendiri, di SMK 13. Semoga dengan program ini tidak ada lagi yang menggunakan narkoba. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas sama keluarga besar SMKN 13 Jakarta, atas perkenan dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat, yang berkenan menjadi pembina upacara di SMKN 13 Jakarta. Alhamdulillah tadi upacara berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres bisa menjadi pegangan untuk siswa-siswa kami dan juga untuk keluarga besar SMKN 13 Jakarta. Itu saja. Dari Jakarta, di Meliputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.